Dan selanjutnya pemirsa dari cabang, bulu tangkis ini tim putri bulu tangkis Indonesia berhasil melaju ke final SEA Games 2019. Tiket ke final ditentukan oleh kemenangan ganda kedua Indonesia saat menghadapi Singapura di semifinal yang baru saja berakhir. Tim putri bulu tangkis Indonesia menghadapi Singapura di Muntin Lupa Sport Kompleks, Filipin pagi tadi. Partai pertama tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tanjung tampil percaya diri saat mengalahkan tunggal putri Singapura Yew Jamin. Gregoria menang dua set langsung 21-15 dan 23-21 dan Indonesia unggul 1-0 atas Singapura. Di partai kedua ganda putri Indonesia Niketut Mahadewi Istarani Apriyani Rahayu menghadapi ganda putri Singapura Jin Yujiya Nur Inshirahkan. Tanpa perlawanan berarti Niketut Apriyani menang mudah atas lawannya. Dua set langsung 21-8 dan 21-8. Indonesia pun unggul 2 poin atas Singapura. Di partai ketiga tunggal putri kedua Indonesia, Fitriyani menghadapi tunggal putri Singapura Yuyan Jaslin Hu. Fitriyani menang di set pertama 21-13 namun di set kedua kalah 16-21. Di set penentuan Fitriyani kehilangan fokus dan ritme permainan hingga akhirnya kembali kalah dari wakil Singapura dengan skor 16-21. Kedudukan berubah Indonesia 2 Singapura 1. Di partai keempat ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti Ripka Sugiyarto menghadapi ganda putri Singapura Sinta Mulya Sari Kristalwom Jaiye. Siti Fadia Ramadanti Ripka bermain menekan sejak awal dan membuat lawannya tidak dapat mengembangkan permainan. Siti Fadia Ramadanti Ripka akhirnya meraih kemenangan dua set langsung 21-15 dan 21-19. Dengan hasil ini, Indonesia lolos ke partai puncak menang 3-1 atas Singapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton